Ya Untuk yang menggunakan laptop Bisa Ditekan Sampai juga berwarna merah Bapak Ibu Malam ini kita mengenal Bagaimana pengolahan sebuah room Bisto apabila Bapak Ibu Menampilkan sebuah presentasi Bapak Ibu bisa menampilkan Dalam dua hal Yang pertama kalau kita Seperti PPT itu Nanti tampilannya akan penuh Apabila sinyal memungkinkan Hal itu akan mudah Tetapi kalau sinyalnya kurang Biasanya proses perpindahan Slitnya akan sulit Nah ini saya mencoba Di depan Bapak Ibu menampilkan bahwa Tempat kami ini Tidak kita tampilkan Slitnya Bapak Ibu Dalam pengolahan ini Bapak Ibu nanti mempunyai tugas Menjadi seorang host Dua kali Bapak Ibu bertugas sebagai host Yang bertugas sebagai moderator Bapak Ibu Bertugas sebagai presenter Dua kali Kalau yang disini Pada part yang sebelumnya Itu minimal Dua kali Sebagai peserta Karena untuk kali ini Bapak Ibu Nanti Enam kali Sebagai peserta Untuk tugas ini Bapak Ibu perlu menyiapkan Dua buah powerpoint Nah powerpoint yang Bapak Ibu Sampai Itu tidak harus yang berkaitan Dengan pelajaran Mungkin Dengan Praktek baik Yang Bapak Ibu lakukan Atau bisa juga Tentang PPK Yang Bapak Ibu lakukan Atau tentang Prestasi anak-anak Tentang ilmiah anak-anak Atau tentang Teknik membuat buku Teknik membuat puisi Teknik membuat cerita Atau membuat panduan Atau mungkin Menggunakan aplikasi Android Untuk membelajarkan Jadi Kita siapkan dulu Sebanyak Apa Powerpointnya Kalau untuk Durasi waktu Tampil Bapak Ibu Sekitar 50 menit Dalam room bebek Ya setidak-tidaknya Slide bisa Sekitar 10 Sampai 12 Atau sampai 15 Tergantung Kedalaman materinya Ini yang perlu Siapkan Kemudian Bapak Ibu Juga ketika Melaksanakan Presentasi Itu ada Baiknya melakukan Proses perekaman Nah ini Saya Tampilkan Bagaimana Merekam juga Supaya nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Ini Bapak Ibu Terlihat Tuh Nah Bapak Ibu mungkin Dalam tampilan Bapak Ibu Akan Tengok Yang merah-merah Ini artinya Bahwa perekam layarnya Sudah berfungsi Jadi ada Beberapa hal Yang memang harus Dilakukan Untuk melalui bebek Antara lain Melakukan proses perekaman Kemudian Setelah Powerpoint siap Bapak Ibu Melakukan proses perekaman Seperti terlihat Tampilkan Bapak Ibu Ada gedip-gedip Merah Seperti itu Proses perekaman Langsung Hasil perekaman Akan Bapak Ibu Simpan Setelah Disimpan Bapak Ibu Punya kewajiban Untuk mengupload Video perekaman itu Ke Youtube Menggunakan channel Yang Bapak Ibu Melihat Nanti yang dimasukkan Kedalam kantong tugas Adalah Link Youtube Jadi bukan Videonya Diunggah Ke kantong tugas Tetapi Hanya link Kita lanjutkan Bapak Ibu Dalam proses Pengulangan Rul ini Bapak Ibu Mungkin Suatu saat Akan Dutugas Sebagai host Banyak 2 kali Apa tugas Bapak Ibu Ketika jadi host Yang pertama adalah Membuka acara Picon Acara Picon Bapak Ibu Saya yakin Ini semuanya Sudah bisa Setelah selesai Membuka Bapak Ibu Memperkenalkan Presenternya Untuk proses Pengenalan presenter ini Bapak Ibu Bisa mengenalkan Nama presenter Kemudian instansinya Mana Dan khusus Untuk presenter Bapak Ibu Memperkenalkan Materi apa Yang akan Disampaikan Mau Menyajikan Kurikulum Kisinya Boleh Tidak apa-apa Kemudian Tugas host Yang kedua Adalah Memperkenalkan Moderatornya Tentu Dalam proses Pengenalan moderator Ini disertai Dengan nama Dan instansinya Mungkin mengajar Apa Di SMP Atau di SMA Atau di tempat lain Nah Setelah Memperkenalkan Moderator Tugas ketiga Bapak Ibu Sebagai host Adalah Menyerahkan Kegiatan itu Pada moderator Ini tugas Yang ini Selesai Bapak Ibu Tinggal Mengelola Roomnya Apa yang dilakukan Pada saat Bapak Ibu Mengelola room Yang pertama Mengatur Soting kamera Yang Yang kedua Ini yang Paling berat Adalah Mengatur Mikrofon Peserta Jadi Sebaiknya Bahwa Bapak Ibu Ketika bertugas Sebagai host Memastikan Bahwa Peserta Yang Masuk Ada namanya Itu Di sebelahnya Make Sudah berwarna Merah Apabila Make Itu masih Berwarna Biru Berbedip Itu artinya Suarnya Masih Tugas Dari Mematikan Make Tersebut Supaya Tidak Mengganggu Presenter Yang sedang Melaksanakan Proses Presentasi Nanti Ketika Ada Beserta Yang Apat Bertanya Maka Silahkan Make Yang warna Merah Ditekan Kembali Sampai Menyalah Biru Setelah Menyalah Biru Berarti Beserta Bisa Bisa Bertanya Untuk Mempersilahkan Pertanyaan Membagi Tugas Pertanyaan Siapa Yang Pertanya Dulu Nanti Sudah Merupakan Bagian Dari Moderator Jadi Tugas Bapak Ibu Sifat Hanya Menyalahkan Amat Ken Memastikan Bahwa Tidak Ada Kehiduan Dalam Proses Presentasi Kemudian Membantu Moderator Selama Acara Berlangsung Demilah Menyalahkan Acara Bapak Ibu Pengalaman Kita Bersama Biasanya Pada Saat Acara Vicon Kadang-kadang Kita Tergantung Pada Sinyal Bisa Saja Moderator Yang Hari Berdugas Ternyata Sinyalnya Hilang Secara Meladar Maka Ketuk Dari Host Ini Adalah Menghandle Supaya Pertanyaan-pertanyaan Yang Disampaikan Serta Ini Tetap Bisa Dari Tugas Berikutnya Adalah Nah Sekarang Yang Menjadi Host Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Bapak Berdugas Dari Host Nanti Silahkan Jafri Dengan Teman Yang Mau Menjadi Pemateri Atau Menjadi Moderator Terutama Pemateri Ini Pemateri Pemateri Dari Acara Acara VidCon Di Posisi Host Itu Memberikan Kekuasaan Mutrak Terhadap Jalan VidCon Bapak 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 Punya Kendali Langsung Untuk Mute Semua Mikrofon Dari Beserta Kecuali Presenter Dan Moderator Nanti Kalau Presenternya Kemute Presenter Ini Bisa Berbicara Pembicaranya Tidak Tertengar Beserta Jadi Yang Betul-betul Harus Diamati Bahwa Nama Moderator Dan Nama Presenter Ini Harus Berwarna Biru Pada Bagian Mid Kemudian Setelah Memperkenalkan Pematerian Dan Moderator Mempersilahkan Moderator Untuk Mengambil Alih Acara Sebelumnya Ingat Memasukkan Daftar Hadir Ini Bagian Dari Host Memasukkan Daftar Hadir Kalau Nanti Misalnya Teman Satu Timnya Itu Baik Antara Presenter Atau Moderator Memasukkan Presensinya Kemudian Bapak Ibu Selalu Memastikan Selalu Mengecek Posisi Mikrofon Mikrofon Agar Suara Dari luar Itu Aman Dan Tidak Terdengar Ketator Membuka Sesi Tanya Jawab Jangan Lupa Mikrofon Dari Bapak Ibu Yang Bertanya Ini Dinyalakan Kalau Nanti Sudah Selesai Bertanya Pastikan Mikrofon Sudah Dimatikan Kembali Dianyut Kembali Sehingga Suara Yang Ada Di Sekitar Penanya Tidak Ikut Masuk Setelah Sesi Tanya Jawab Dan Kesimpulan Host Harus Menutup Acara Tugas Terakhir Dari Host Adalah Menyerahkan Tugas Kepada Host Berikutnya Jadi Bapak Ibu Rencana Besok Kita Akan Membuka Dua Buah Room Dari Room Yang Kita Buka Itu Bapak Ibu Yang Bertugas Sebagai Host Akan Bergantian Satu Yang Sangat Penting Bapak Ibu Jangan Sampai Ketika Bapak Ibu Bertugas Host Bapak Ibu Mematikan Laptop Atau Mematikan HP Yang Memungkinkan Bahwa Ketika Bapak Ibu Sebagai Hose Mematikan HP Atau Laptop Dan Itu Belum Terlempar Ke Host Dengan Nama Yang Lain Maka Vidcon Akan Tertutup Host Akan Tertutup Clips Nya Kemudian Bapak Ibu Kita Lanjutkan Jik Jangan Sampai Bapak Ibu Keluar Tadi Sebarang Jangan Ketika Bapak Ibu Langsung Rum Akan Tertutup Iki Piyat Sepoye Isai Kip Piyat Kemudian Batu Rum Yang Digunakan Berlanjutan Maka Jangan Keluar Sebelum Nyirahkan Host Sebelum Atau Sudahnya Dan Host Ini Harus Hadir Sebelum Acara Bapak Ibu Ini Tampilan Untuk Vidcon Jik Ini Adalah Untuk Mikrofon Kemudian Di Sebelah Ini Adalah Tampilan Untuk Mengatur Video Tampilan Ini Tampilan Untuk Mengatur Soundscreen Biasanya Ada Dua Bapak Ibu Ada Tampilan Soundscreen Dari Bawah Kemudian Ada Bapak Bapak Ibu Ini Ada Bagian Yang Berupa Anak Panah Itu Adalah Untuk Soundscreen Nanti Setelah Itu Dibuka Kemudian Nanti Akan Diminta Untuk Menunjukkan File Itu Ada Dimana Bapak Ibu Tinggal Klik Open Nanti Akan Membaca Powerpoint Akan Terbaca Setelah Terbaca Baru Terbuka Dan Itu Membutuhkan Proses Kadang-kadang Agak Lama Jadi Memang Kita Kesabaran Tergantung Sinyal Kemudian Bapak Ibu Ada Di sebelah Sini Ada yang Gambar Orang Yang Gambar Orang Ini Untuk Menampilkan Peserta Dari Yang Ikut Vidcon Lalu Yang Di sebelah Dari Warna Biru Ini Ada Gambar Chat Seperti Kalau Gambar WA Itu Itu Untuk Menampilkan Chatting Penting Bagi Moderator Untuk Sesekali Membuka Chatting Karena Tidak Semua Berserta Bertanya Menggunakan Mik Mungkin Akan Menggunakan Chatting Sebagai Sarana Untuk Bertanya Pada bagian Yang warna Merah Silah Ini Adalah Bagian Yang penting Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Menyinang Disini Bapak Ibu Sudah Meninggalkan Room Kalau Ini Sebagai Seorang Hors Meninggalkan Room Maka Beserta Lain Tidak Akan Bisa Masuk Nah Ini Tampilan Kolom Dari Chat Pertanyaan Ini Kebetulan Yang ini Presentasinya Menggunakan HP Jadi Ada Berbedaan Kalau Menggunakan HP Tampilannya Tidak Akan Penuh Tetapi Kalau Menggunakan Laptop Maka Tampilannya Akan Penuh Ini Adalah Kolom Chat Bagi Para Moderator Yang Punya Fungsi Sangat Penting Ketika Para Peserta Ingin Bertanya Nah Nanti Tugas Moderator Adalah Membicaukan Pertanyaan Pertanyaan Yang ada Di dalam Kolom Chat Nah Sekarang Tugas Moderator Yang Pertama Adalah Memberikan Kesempatan Kepada Presenter Untuk Mengaparkan Materi Dengan Singkat Dan Padat Kalau Tadi Host Mengendalikan VidCon Kalau Moderator Ini Adalah Mengendalikan Waktu Jadi Mengingatkan Presenter Yang Berkaitan Dengan Waktu Menyampaikan Materi Jangan Sampai Presenter Asik Menyampaikan Materi Lama Sekali Ternyata Tidak Punya Kesempatan Memberi Pertanyaan Memberikan Waktu Pertanyaan Kepada Para Peserta Kemudian Yang Berikutnya Adalah Mereka Pertanyaan Yang Tadi Perekapan Pertanyaan Bisa Dilihat Di Kolom Chatting Selain Itu Juga Bisa Pertanyaan Melalui Make Apabila Nanti Presenter Kurang Jelas Mendengar Pertanyaan Dari Beserta Maka Moderator Punya Kewajiban Untuk Mengulang Pertanyaan Dan Menyampaikannya Kepada Presenter Yang Adalah Mengatur Diskusi Dan Tanya Jawab Dari Peserta Dan Meminta Kesimpulan Kalau Moderator Harus Melatur Presenternya Harus Misalnya 40 Menit Yang 10 Menit Untuk Tanya Jawab Atau Bisa Saja 40 Menit Tanya Jawab 5 Menit Dan Memberikan Rikasan Materi 5 Menit Jadi Tugas Dari Moderator Seperti Itu Biasanya Ketika Presenter Sudah Menyampaikan Materi Di Kolom Chat Sudah Mulai Ada Pertanyaan Tugas Dari Moderator Adalah Mereka Pertanyaan Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Beserta Berikutnya Tugas Presenter Bapak Ibu Tugas Bapak Ibu Yang Pertama Sebagai Presenter Adalah Menyiapkan Presentasi Dalam Bentuk PPT Kemudian Memamparkan Materi Itu Secara Singkat Lalu Lalu Menjawab Pertanyaan Terserta Baik Pertanyaan Yang Disampaikan Lewat Chat Yang Akan Dibaca Ulang Oleh Moderator Maupun Pertanyaan Yang Disampaikan Langsung Menggunakan Lalu Bisa Dikobin Setelah Itu Bisa Dikobin Mengakhiri Kegiatan Dengan Kesimpulan Atau Rangkuman Pertanyaan Sebelum Mengakhiri Materi Ini Sungguh Sungguh Membuat Kesimpulan Ini Penting Supaya Mengingatkan Kembali Materi Yang Sudah Disampaikan Nah Ini Bapak Ibu Sebagai Presenter Harus Mengenal Yang Ini File Sharing Ini Tadi Di depan Sudah Saya Sampaikan File Share Bisa Lewat Di Bawah Di Sini Yang Berupa Anak Panah Itu Bapak Ibu Akan Terlihat Bisa Juga Ada Tampilan Laptop Yang Filenya Ada Di Bagian Atas Jadi Dua-duanya Bisa Digunakan Kalau Nanti Bapak Ibu Sudah Selesai Presentasi Dan Untuk Presentasi Maka 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 Ditekan Stop Share Artinya Maka Sharing Sudah Selesai Ini tugas Dari Presenter Bapak Ibu Nah Ini Seperti Saya Katakan Ketika Saya Sudah Selesai Presentasi Maka Saya Akan Menekan Stop Share Sehingga Presentasi Saya PowerPoint Saya Akan Berhenti Dan Tertutup Supaya Digunakan Oleh Presenter Live Di sesi Berikutnya Ini Sampai Nanti Tersilang Selesai Gitu Ini Untuk Menghentikan Sharing File Kemudian Tugas Tambahan Ada Tugas Tambahan Bapak Ibu Yang Pertama Sebagai Perekam Layar Untuk Tugas Perekam Layar Ini Kalau Bapak Ibu Sebagai Presenter Itu Bisa Minta Bantuan Teman Tetapi Apabila Alatnya Memungkinkan Ketika Bapak Ibu Bertugas Sebagai Presenter Tetap Harus Melakukan Proses Perekaman Ada Baiknya Pengalaman Kita Itu Nah Ini Kita Berbagi Pengalaman Bapak Ibu Ketika Kita Merekam Itu Kadang-kadang Suara Tidak Muncul Maka Ada Baiknya Tim Yang Bertugas Itu Ketiga-tiganya Membuat File Perekam Jadi Ketika Satu Temannya Gagal Melakukan Proses Perekaman Karena Audinya Tidak Berfungsi Teman Lain Masih Bisa Karena Ketika Proses Perekaman Itu Tidak Berhasil Bapak Ibu Mungkin Terpaksa Harus Mengulang Untuk Presentasi Kembali Karena Tidak Ada Yang Bisa Di Upload Di Youtube Andai Kan Ada Tetapi Tidak Ada Suaranya Juga Kita Tidak Akan Bisa Menjelas Menerima Materi Dari Paparan Bapak Ibu Kemudian Jadi Sebagai Perekam Yang kedua Membuat Light Player Silahkan Dibagi Tim Karena Nanti Di dalam Player Itu Akan Dituliskan Design Base Maka Bapak Ibu Punya Kewajiban Juga Untuk Membuat Player Itu Kemudian Membuat Presensi Nah Khusus Presensi Tadi Sudah Semakin Presensi Kemudian Presensi Itu Nanti Dimasukkan Di kolom Chatting Dimasukkan Di kolom Chatting Setelah Nah ini Di sebelah sini Itu ada Kolom Chatting Di kolom Chatting Itu Nanti akan Ada link Presensi Mohon Untuk Presensi ini Tidak Di share Ke Group BA Tetapi Share Adalah Ke Kolom Chatting Karena Kalau Kita Share Ke Group BA Maka Teman-teman Yang lain Yang tidak Ikut Dalam Room B Bisa Ikut Presensi Presensi Ini Sangat Penting Bapak Ibu Nanti Setelah Selesai Semuanya Presensi Sudah Itu Presensinya Silahkan Dipindahkan Mau Dipindahkan Ke Word Dulu Kemudian Dipdfkan Atau Langsung Dipdf Tidak Apa-apa Ada Bagusnya Nanti Presensinya Juga Diberi Begitu Dan Ditata Yang Rapi Setelah Selesai Tertata Rapi Komplet Baru Kita Share Ke Group Besar Supaya Nanti Akan Diunduh Oleh Teman-temannya Ada Baiknya Untuk Presensi Ini Bisa Diberi Tanda Tanggal Atau Judul Materi Sehingga Ketika Diunduh Teman-teman Sudah Oh Ini Materi Tanggal Sekian Sisi Berapa Atau Bisa Juga Oh Ini Materi Tentang Apa Bapak Ibu Itu Yang Kita Sampaikan Kemudian Ini Menurutkan Proses Perekaman Kita Mengenang Pastun Kemarin Kita Sudah Belajar Bersama-sama Nanti Setelah Pastun Mulai Berjalan Bapak Ibu Bisa Melihat Di Bagian Bawah Itu Ada Keambilan Warna Kuni Disana Bisa Digunakan Untuk Menghentikan Proses Perekaman Aduh Maaf Ini Ada HP Yang Dengung Dengung Ini Bapak Ibu Ini Proses Merekam Seperti Yang Bapak Ibu Lihat Ada Tampilan Merah Merah Berlangsung Sudah Selesai Bapak Ibu Bisa Memijak Bagian Bawah Setelah Stop Nanti Dia akan Meminta Mau Disimpan Dimana Ini Yang Kadang-kadang Bapak Ibu Saya Disering Lupa Itu Ketika Disave Gitu Saja Tetapi Tidak Bidang 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 Bidang